Intro Setelah Gisel ditetapkan sebagai tersangka pemeran video sur yang heboh dan viral di tengah-tengah masyarakat yang sungguh memalukan sudah selayaknya hak asuh untuk sementara Gisel untuk mengasuh anaknya bisa dicabut dan diserahkan kepada Gading sebagai bapak anak itu sendiri karena perilaku ini adalah satu pemenuhan unsur untuk sebuah persyaratan pengajuhan penetapan pengadilan untuk dicabut hak asuh dari ibunya dan ini demi kepentingan terbaik anak oleh karena itu Komnas Penyelungan Anak merekomendasikan kepada Gisel untuk menyerahkan anak itu kepada Gading dan Gading juga bisa mengajukan penetapan pengadilan untuk sementara hak asuh itu ada pada Gading baik Gading dan Gisel ini adalah pelajaran yang berharga demi kepentingan terbaik anak sungguh tidak masuk akal ini dilakukan oleh seorang ibu yang serba cukup tidak ada kekurangan tetapi mempunyai perilaku yang mengabaikan dan menghancurkan masa depan keluarga itu sendiri oleh karena itu peristiwa ini harus dihentikan peristiwa seperti ini jangan ditiru oleh ibu-ibu yang lain sekali lagi mohon maaf dengan penuh rasa hormat hadapi Gisel apa yang Anda lakukan demi kepentingan terbaik anak tidak berlebihan kalau saya menyerahkan ini dan merekomendasikan kepada Gading untuk mengasuh anak ini dari pada dikejar terus saya melalui abcde abcde ada si aduh bocabde kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudara saudari GA yang ada pemeriksaan juga ada saudari saudara MYD inisialnya MYD juga kita sudah pemeriksaan kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain ya termasuk bukti-bukti petunjuk bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD ya ini saya kasih tau awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui ya dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada ahli IT yang ada dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri ya dia mengakui oh itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan di Medan kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin kemarin sore selesai gelar perkara menaikkan status yang ternyata saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka ini kita tersangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 undang-undang nomor 44 tentang pornografi ya apa rencana tidak lanjut ke depan kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka ini mungkin bisa sampaikan ke teman-teman terima kasih Pak MYD sendiri siapa Pak? maksudnya pemeran dalam video ini tersebut atau profesi MYD sendiri apakah pemeriksaan artis Pak? apa pria yang di video itu? kan sudah saya sampaikan bahwa dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan di media-media yang lain jadi kedua-duanya yang satu adalah saudari GA yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD Pak, kedua-duanya Pak? hubungan apa aja? nanti akan saya sampaikan ini paling rendah 6 tahun paling tinggi adalah 12 tahun penjara nantinya akan kita panggil makanya saya bilang rencana tidak lanjut ke depan adalah paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya apaan Pak dipanggil Pak? mau dirasih pantun enggak? tidak ya? oke secepatnya akan kita lakukan pemanggilan terhadap keduanya sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan terima kasih oke? oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati